Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kali ini dapur Dina mau bikin bolu tape, bolu tape itu sederhana banget kalau punya tape. Jadi saya pakai tape ubi, tape singkong, tape singkong kayak gini, dan kuning telur dan putih telur yang udah saya pisahin. Pakai susu atau santan juga bisa, santan is a coconut milk, jadi sama-sama susu bisa dipakai. Juga minyak, minyak goreng biasa gitu aja, saya pakai vanili ya, kalau ada vanila ekstrak juga bisa, 1 sendok teh sama takarannya. Saya pakai keju parut, kalau nggak pakai juga nggak masalah, gula dan terigu. Pertama-tama kita mau halusin dulu tape-nya, ini harus dilangin sontroknya, atau bagian tengahnya itu loh. Kayak gini aja, dia udah langsung halus, nggak ada sontroknya, kita sisihkan. Seperti biasa kalau bikin bolu, saya biasanya putih telurnya dulu dikocok sampai putih, pucat dan kaku. Tapi kalau suhu di dapur kita agak sedikit panas atau sumu, bisa yang kuning telurnya dulu diolah, putihnya yang bagian keduanya. Tapi saya putih telurnya aja dulu nggak apa-apa. Saya mau kocok dia sampai sedikit berbusa, masukkan setengah bagian dari gula ini, terus dikocok lagi cepat dan tinggi sampai dia putih, pucat dan kaku, sekitar 5-7 menit ya. Ini udah putih, pucat dan kaku, dia udah berjejak dan dia kaku, tapi saya juga nggak overbeat, nggak terlalu berlebihan ngocoknya ya. Jadi begitu dia berjejak, terus stiff jadi kaku gitu, udah berhenti segitu aja. Saya mau cuci dulu, ini kocokannya. Kita akan kocok kuning telurnya. Sekaranglah saya panaskan oven saya, sekitar 160 derajat Celcius atau 320 derajat Fahrenheit. Ini udah saya cuci bersih, mixernya sebaiknya tidak ada sedikit air pun ya. Kuning telur masuk ke putih telur, nggak boleh sama sekali. Putihnya agak kecampur di kuning, nggak masalah, masih bisa dikocok. Kita masukin sisa gulanya, langsung aja. Juga vanili atau vanila ekstraknya, sekarang aja nggak masalah. Kita aduk sampai dia warnanya kuning muda dan berjejak juga. Kecepatan tinggi aja, sama ya, sekitar 5-7 menit. Ini warnanya udah kuning muda dan dia 2 kali lipat dari yang tadi itu, volumenya. Saya mau langsung aja minyaknya. Ada yang tanya, minyak bisa nggak diganti butter? Bisa banget ya. Saya pertama kali belajar bikin kue yang dipanggang itu, saya belajarnya bolu. Dan saya belajarnya bolu pandan. Jadi, kalau teman-teman misalnya, pasti banyak yang udah bisa baking. Tapi yang belum pernah bikin kue sama sekali, bisa dicoba. Bolu pandan itu sangat sederhana. Nah, dari situ bisa dikembangkan. Mau kita bikin bolu tape, mau bikin bolu pisang, bolu kopi. Semuanya dari resep satu itu, gitu. Ini saya mau aduk dia. Kocokkan aja ya. Ini kita aduk dia, aduk rata. Terus, saya mau masukin di adonan kuning ini. Perlahan-lahan, sambil terus diaduk di kecepatan rendah aja. Kira-kira 1 menit, sampai semuanya kecampur rata. Perlahan-lahan aja. Ini udah keaduk rata, kira-kira 1 menit lah ya. Nah, sekarang saya mau ayak tepungnya ini ke adonan kuning ini. Jadi, tiga bagian diayak. Terus, kita lipat perlahan. Lipat perlahan ya. Jadi, tiga bagian. Kemudian, bagian pertama. Aduknya santai aja. Semua bikin bolu itu sama ya. Bikin adonan putihnya sendiri dan adonan kuning telur dengan yang bahan lainnya itu jadi satu. Jadi, nggak usah pakai pengembang pun sebenarnya bikin bolu itu jadi. Kecuali buat dijual. Kalau buat dijual kan memang harus kelihatannya tuh luar biasa wow banget gitu kan. Tapi kalau buat makan sendiri, ini aja juga tanpa bolu yang saya bikin semua tanpa pengembang tambahan. Ini kalau mau nggak pakai keju juga nggak masalah. Karena saya kebetulan punya keju di kulkas. Kenapa enggak? Ini udah yang terakhir. Sekarang kita bisa campur dengan si putih telurnya. Ini yang saya mau adonannya seperti ini. Dia lembut, masih tetap sangat lembut. Kita masukin sedikit aja dari putih telurnya. Kita masukin bertahap. Sedikit demi sedikit. Pergelangan tangan santai aja. Sampai semuanya menyatu. Sampai putih dan kuning telurnya ini nyatu ya. Sedikit lagi. Mungkin ada pertanyaan ya. Kalau pakai tape ketan gimana? Bisa nggak? Saya belum pernah bisa. Belum pernah nyoba bikin pakai tape ketan. Tapi mustinya sih bisa ya. Asal si ketannya itu mungkin di blender halus kayak gitu. Dan jadinya pasti hijau muda. Ini harus sampai di bawah ya. Harus sampai di bawah. Lihat deh. Masih kayak agak berbinyak gitu. Biar dia nggak bantet. Sampai di bawah. Tapi nggak berlebihan juga ngaduknya. Ovenku juga udah panas. Ya ini udah sempurna. Seperti yang aku mau. Sekarang bisa masukin di loyang. Saya bikin bolu nggak harus pakai loyang kayak gini. Pakai loyang yang kotak juga bisa. Udah minyak-minyaknya itu udah bercampur semua. Adonannya bagus, cantik dan tetap sangat naik gitu. Kita masukin yang rata di loyang yang kita punya. Saya loyangnya nggak diolesin mentega dan tepung. Kalau mau bisa diolesin tepung. Diolesin mentega dulu. Terus ditaburin tepung. Ini saya mau ratain. Terus saya mau isi parutan keju di atasnya. Nah, parutan keju kalau sudah mau mateng baru diisi juga bisa. Sekarang juga bisa. Atasnya ini mau dikasih kismis silahkan. Diisi kenari, monggo. Apa aja yang kita suka. Nggak usah pakai keju, nggak usah pakai kismis juga nggak masalah. Sekarang udah, gini dulu. Kita panggang. Rak ovennya saya taruh di paling bawah. 40 menit. Ini udah 40 menit. Kalau pakai oven yang gede itu. Yang kayak oven saya di Miami itu. Yang pakai listrik. Mungkin sekitar 60 menit. Ah, udah 40 menit. Kira-kira kayak gini. Jadi, intinya setiap oven itu berbeda ya. Kita bisa mengenali oven kita masing-masing. Kalau pernah bikin bolu. Nah, kira-kira sama masaknya itu selama itu. Kita coba tusuk pakai, apa, tusuk gigi. Kalau udah nggak ada yang lengket, remah-remah rotinya. Berarti dia udah mateng. Kalau menurut saya, kalau dibalik kayak gini. Dia akan nggak begitu kempes banget ya. Jadinya kayak gini. Ini udah dingin. Karena saya nggak olesin dengan mentega dan tepung. Jadi harus dengan bantuan pisau. Ini kayaknya di atasnya. Mau ditaburin keju lagi bisa. Mari. Hmm, wow. Luar biasa. Wanginya, wangi tape. Ada sedikit ada wangi vanila gitu. Nggak terlalu banyak. Ini. Pakai kopi panas. Luar biasa. Ini. Kalau ada keju yang gampang sekali meleleh. Jadi ketika udah mateng aja. Baru di parut di atasnya ya. Kayak gini. Wow. Ini super lembut. Wow. Baikin ya. Wow. Luar biasa. Ini bener-bener dasyat luar biasa. Tidak ter... Tidak bisa dijelasin dengan kata-kata. Wow. Dasyat luar biasa. Ini harus dicoba. Bahannya sederhana. Please teman-teman. Kalau udah nyobain. Bolu tape ala dapur Dina yang super empuk dan moist ini. Please hashtag dapur teman Dina di Instagram dan Facebook. Makasih. Harus dicoba. Harus. Harus dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba. Harus dicoba.